Intro Halo pemirsa, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Asure Dokter Sebuah program talkshow membahas pertanyaan seputar kesehatan mengulas sebuah penyakit, gejala, dan penyebab hingga penanganannya seperti apa langsung kepada sang dokter Inilah Asure Dokter Kulit indah dan sehat merupakan dambaan semua orang Namun keinginan memiliki kulit indah ada rintangannya juga Faktor lingkungan yang buruk dapat merusak kesehatan kulit Tentu saja selain faktor alami yaitu pertambahan usia Seorang alikulis sehat menyatakan bahwa kulit indah dan sehat sejalan dengan kebiasaan perawatan kulit yang tepat dan alami setiap hari Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dengan lapisan terluar yang dinamakan epidermis Epidermis adalah bagian berperan penting dalam melindungi kulit dari faktor-faktor perusak di luar tubuh Di balik epidermis terdapat lapisan dermis yang disebut juga sebagai lapisan tengah kulit Menjaga kesehatan kulit memberi banyak keuntungan bagi kita Jika kita memiliki kulit yang sehat tentu kita akan terhindar dari penyakit kulit akan membuat kita terlihat lebih segar dan muda Mulai sekarang mari perhatikan kesehatan kulit Terima kasih kerana menonton! 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 jadi kelihatannya tuh memang geradakan, nggak merefleksikan cahaya dengan baik jadi kulitnya tuh nggak kelihatan glowing gitu, kelihatannya pusem, capek gitu dan bisa juga karena memang kesehatan orang itu nggak bagus misalnya dia habis bergadang, dia lagi stress, itu juga bisa gitu tapi kebanyakan faktor yang mempengaruhi kecerahan kulit itu dari faktor internal atau eksternal? dua-duanya pengaruh banget kebanyakan nih, kebanyakan yang mana nih? biasanya sih kalau yang merobat ke dokter kulit pasti lagi ada masalah kulitnya jadi eksternal biasanya dari eksternal ya, mungkin karena polusi atau mungkin makannya nggak dijaga atau mungkin cara perawatannya salah atau apa ini? nah macam-macam nih, biasanya kalau yang baru pertama kali datang itu atau masalahnya nggak terlalu berat, biasanya mungkin dibegadang atau dia makannya kebanyakan yang nggak sehat atau juga jarang olahraga, minum airnya kurang jadi dehidrasi jadi kulitnya pusem tapi kalau yang udah bolak-balik ke dokter kulit biasanya ada masalah perawatannya yang salah perawatannya yang salah ya, coba ke dokter Anes ini dibenerin dulu sama dokter ya oke nah, tapi katanya dengar-dengar nih dok kalau misalnya masalah kulit itu dibiarkan bisa menyebabkan yang namanya kanker, ini benar atau salah? oke, jadi kalau kanker kulit itu terutama yang berpengaruh itu sinar matahari jadi kita beruntung nih orang Asia di awal pun kulitnya agak-agak gelap dibanding bule benar tapi kita agak terlindung dari matahari dan kita juga nggak punya kebiasaan berjemur dong jarang kan? malah maunya nggak mau berjemur nggak mau berjemur tapi ada orang-orang yang kerjaannya emang harus di matahari nih jadi orang-orang itu biasanya karena kulitnya cenderung gelap nggak gampang kebakar, nggak gampang merah jadi dia nggak sadar nggak pakai proteksi, nggak pakai ditutup-tutup jadi loss aja nah itu yang risiko tinggi untuk kena keanker kulit atau yang ras campuran yang dia campuran bule atau campuran Chinese yang warna kulitnya tuh lebih cerah dia cenderung lebih sensitif terhadap matahari dan lebih cepat spot aging-nya muncul gitu jadi kalau blasteran-blasteran gitu malah ini ya ada mereka yang pure Indonesia punya ya berarti aku harus hati-hati ya blasteran ibu nah biasanya nih dokter Anes umur berapa kira-kira masalah kulit itu mulai muncul? dari bayi juga bisa muncul oh gitu dari bayi baru lahir kulitnya kan masih bagus bayi bisa aja ada klinetik misalnya dia alergian atau salah pakai produk kan produk sekarang banyak banget ya mau coba ini di bayi wangi malah jadi iritasi kulitnya kusum, gatel tapi secara normal nih kulit tuh mulai aging mulai menua, mulai prosesnya turun itu sekitar dekade ketiga atau umur 20-an kayak kita sekarang oh gitu ya jadi harus mulai perangkat mau dari usia 20-an iya investasi masa depan investasi masa depan oke dan mau bisa di rumah jangan kemana-mana karena setelah lagi kita masih akan membahas mengenai kesehatan kulit tetap di asli dokter tetap di asli dokter masih di asli dokter bersama saya kerja outdoor gitu misalnya kalau saya nih ya shooting-shooting di outdoor gitu kan pasti takut ya yang namanya pulang atau jadi kusem, hitam gitu bisa gak sih dicerahin lagi gitu yang pertama kalau lagi keluar pake sunscreen gak? pake dong tapi kan harus ditumpuk nah numpuknya tuh yang malah karena harus diulang per 3 jam kalau gak dia udah ilang nih kalau gaknya males numpuknya itu loh kalau pertama kali keluar ya oke lah ya pake sunscreen ya sunblock gitu tapi kalau udah berapa jam aduh males nih udah keringetan juga kan jadi lepeng gitu kesannya lengket gimana tuh dok? kalau udah terlanjur kena matahari terus gelap misalnya kusem atau muncul flag perawatannya tuh banyak banget pilihannya gitu mulai dari perawatan yang cuma sebatas terus oles-oles krim sampe treatment-treatment laser IPL chemical filling itu banyak banget pilihannya jadi tetep harus kita lihat dulu nih kondisi kulitnya kayak apa terus yang cocok gimana oke jadi boleh ya abis ini kita treatment ya oke nanti kita lihat dulu tapi ya oh iya kita lihat dulu ya tapi biasanya kalau untuk mungkin laki-laki bisa juga kan mungkin laki-laki juga malah lebih sering untuk kerja di luar ruangan jadi ini bisa kan dicerahkan lagi sampe yang permanen gitu gitu atau mungkin dicerahkan sedikit aja biar gak buruk-buruk amat gitu ya kalau cowok tuh biasanya justru gak suka yang putih atau yang pink gitu ya tapi kalau kusen banget juga gak enak dilihatnya ya dong ya jadi kalau cowok biasanya sih aku kasih sesuatu yang sifatnya lebih ringan gitu jadi enggak kalau cewek kan biasanya tahan tuh agak-agak merah namanya juga untuk kecatukan iya beauty is pain cewek tuh ngerti banget namanya beauty is pain ini kita cewek-cewek ya iya kalau cowok tuh ya agak agak sedikit trising pasti jadi biasanya selalu aku tekenin sunblock sama perawatan yang ringan-ringan aja gitu jadi lebih cenderung untuk kesehatannya kalau warna mereka gak terlalu concern biasanya terlalu concern ya kecuali cowok jaman sekarang mungkin ya cowok jaman sekarang yang kekualitan ya iya oke rena apakah untuk mencerahkan kulit harus melalui proses the medical atau mungkin bisa melalui cara tradisional sih dok? oke sebenarnya kalau cara tradisional itu yang penting tadi jaga kesehatan jadi mulai dari minum airnya harus banyak biar kulitnya sehat terus sel-selnya juga lebih cepat terganti terus habis itu olahraga terus juga tidur jangan bergadang bergadang itu soalnya bikin hormonnya kacau minyaknya kacau di muka jadi besoknya bisa peruntusan mukanya juga ikutan kacau gitu jangan bergadang ya susah deh kalau yang jangan bergadang gitu ya susah susah banget ya apalagi kalau udah kerja lu ya susah banget terus kalau yang alami tuh sekarang lagi ngetrend banget kayaknya terapi es batu pakai jeruk nipis terus juga pakai apa ya yang pasien tuh sering pokoknya yang sifatnya asem-asem dioles tuh ke muka tapi kan asem takutnya nah karena kita gak tahu dosisnya itu sih isinya bagus vitamin C terus ada asem-asem tapi kita gak tahu dosisnya jadi ujung-ujungnya muncul iritasi jadi malah tambah arah jadi boleh ya sekali-sekali mencoba tradisional tapi harus dilihat dulu juga dosisnya seperti apa atau mungkin untuk kulit orang lain cocok tapi untuk kulit kita gak cocok karena kan kulit orang beda-beda ya asem-asemnya juga beda-beda nah biasanya kalau di medikal itu ini kan pernah dengar anti-treatment yang namanya untuk glowing skin nah itu apa tuh? oke kalau glowing skin tuh sebenarnya sekarang memang lagi trend banget semua orang mau kulitnya cerah bersinar terus halus kayak ada lampu-lampu gitu pokoknya kayak tren-tren negara sebelah gitu oh gitu oke gak mau disebut gak mau disebut atau boleh gak apa-apa sebut aja kayak negara korea gitu orang kan pengennya kayak gitu cerah terus abis itu ada glowing-glowing sedikit tapi gak berminyak loh gitu nah kalau medikal biasanya kita lihat dulu nih apa sih yang bikin kulitnya gak cerah apa yang bikin kulitnya kusam apakah ada jerawatnya ada bekas jerawatnya apakah kulitnya sensitif gampang merah karena merah itu di kulit kita jadinya gelap kusam gitu terus abis itu apakah ada flag udah mulai aging terus kulitnya banyak yang ngelupas-ngelupas kering jadi gak kelihatan halus licin gitu nah jadi tetap harus kita sesuaikan pasti kita akan sarankan untuk perawatan maintenance seperti krim atau disini ada namanya face regu foto facial yang teknologi laser dan cahaya dan sifatnya lebih ringan lebih maintenance gitu jadi kalau lama-lama baru masalah-masalah tertentu bisa teratasi tapi kalau udah ada masalah yang spesifik biasanya kita konsultasikan dulu baru kita pilihin nanti treatment plannya seperti apa gitu tapi untuk glowing skin sendiri prosesnya seperti apa nih dok apakah disuntik-suntik atau di laser-laser atau sinarnya atau gimana nah kalau glowing skin yang biasa nih misalnya kamu kulitnya udah normal terus pengen kulitnya lebih bersinar lagi biasanya sih kita saranin paling pakai krim pagi yang ada sunblocknya ada sunscreennya terus malem perawatan yang biasa aja yang cuma biar kulitnya cerah terus abis itu juga apa namanya selnya juga gantinya lebih cepet biar gak numpuk tuh kulit mati terus bisa aku saranin peeling kayak kimia jadi dikasih cairan yang ringan aja jadi gak ngelupas-ngelupas kayak kulit cooler gitu enggak yang kayak kulit mati kayak bersisik gitu enggak ya yang gosong seminggu gitu enggak enggak ya gak lama ya namanya kan biasanya kalau mungkin peeling kan kalau aku beberapa waktu lalu tuh aku pernah coba peeling juga jadi kayak curling gitu loh jadi bersisik juga gelap berapa minggu gitu abis itu baru bunya ngelupas ada feeling itu emang macem-macem tapi pasti dipilihin sesuai jenis kulitnya sama kebutuhan kamu kan tiap hari syuting gak mungkin dong mau seminggu jelek gitu iya jangan dong nanti aku sadiru aduh kenapa bukan jenis kayak gini ya kan gak enak dilihatnya iya terus selain itu kita juga ada beberapa treatment laser atau IPL kayak face regu photo facial face toning itu targetnya pigment pembuluh darah jerawat sama pori-pori gitu banyak ya tapi berbahaya gak sih terutama glowing skin ini nah kalau disini kita pakai treatment-treatment yang berbasis bukti jadi udah terbukti aman tapi kadang-kadang ada pasien yang kulitnya sensitif jadi dikerjain sesuatu merah atau besoknya beruntusan jadi sebaiknya konsultasi dulu sama dokter untuk cek nih treatment plan apa sih yang cocok perawatannya kayak apa dulu tapi waktu cek ke dokter itu atau konsultasi ke dokter itu apakah harus di cek pakai laboratorium atau mungkin saling jawab aja udah bisa enggak biasanya sih kita lihat aja dibersihin mukanya dipegang-pegang berarti gak butuh waktu lama dong ya untuk menuju ke treatment apa yang bagus untuk kebaran kita atau kulit kita oh gitu jadi pak bisa di rumah sekali lagi banyak sekali treatment-treatment yang bisa dilakukan apalagi untuk mencerahkan kulit kita entah itu glowing skin entah itu peeling atau reju mungkin banyak banget dan itu memang tergantung sama jenis kulit serta kondisi kulit kita ada memang kondisi kulitnya kering berminyak normal whatever it is pokoknya tergantung dan yang lebih baik lagi itu harus dikonsumasikan kepada dokternya terutama dokter anggel silahkan ya langsung tanya abis ini biasanya kalau untuk glowing skin terutama ya umur-umur yang batas minima dan maksimalnya ada gak dong biasanya kalau kulitnya normal cuma mau perawatan aja kita batasin 16 sampai 17 ke atas tapi kalau kulitnya mulai bermasalah sampai anak umur 11 tahun pun pasti kita kasih treatment gitu tapi bukan treatment yang kayak laser gitu-gitu biasanya udah usia belasan ke atas kenapa biasanya kalau di usia belasan ke atas apakah mereka lebih tahan untuk sakit-sakitan atau gimana nih karena itu sakit juga kan ya kalau treatment sih biasanya gak terlalu sakit tapi kalau anak itu sih sebenarnya lebih ke arah legalnya aja kalau anak di bawah umur 17 satu harus ada izin orang tua terus dua juga dipikirin karena dia kan usianya masih panjang kalau dia dari kecil udah biasa untuk perawatan macam-macam nanti gimana umur 20-an gitu ntar boros di kantong juga ya dan kulitnya harusnya masih sehat jadi harus dicari penyebabnya apa daripada kita cuma treatment tanpa tujuan yang jelas oke deh nah kami sudah di rumah jangan kemana-mana karena sesaat lagi ini kami akan membacakan 2 partai interview dari sosial media kita tetap di AC Dokter masih di AC Dokter dan sekarang saatnya jadi kemembacakan 2 pertanyaan terpikir dari twitter kita sudah siap Dokter? sudah ya yang pertama ada dari adika andaskar sair pertanyaannya adalah dok saya punya masalah di warna kulit warna kulit di sekitar hidung dan dagu agak gelap tapi pas di sekitar pipi dan keming itu putih kira-kira apa ya penyebabnya terus hanya daerah di sekitar dagu dan hidung saja yang berjerawat plus berminyak kira-kira apa jenis kulitku ya Dok? berminyak atau kering Kak? makasih oke kompleks ya masalahnya iya iya banyak ya pertanyaannya diborong jadi kayaknya kalau dari ceritanya kulitnya ini kombinasi sekitarnya biasa aja kering tapi daerah t-zone jadi dahi, hidung, sama dagu itu cenderung berminyak dan jerawatan gitu kenapa bisa lebih gelap satu jerawat kamu abis sembuh pasti jadi bekas hitam gitu nah itu pelan-pelan sih nanti akan bisa hilang kedua mungkin dia karena jerawatan pakai produk-produk anti jerawat atau yang ngeringin jerawat di daerah-daerah yang jerawatan produk-produk kayak gitu di beberapa orang bikin kering bikin kering iritasi jadinya lebih gelap lebih merah gitu gitu walaupun jerawatnya gak dipencet tapi masih bisa bikin hitam ya? bisa tetap hitam karena emang kita kecenderungannya gampang pigmentasi iya sih orang-orang kulit asia gitu ya gampang hitam gampang gelap jadi apa nih solusinya nih untuk Mbak Ika? kalau saran aku kalau jerawatnya memang gak sembuh-sembuh sebaiknya sih konsul ke dokter aja tapi kalau sekarang jerawatnya udah beres sebaiknya sih pilih produk-produk yang ada brighteningnya jadi untuk daerah-daerah itu pilih produk-produk yang aman untuk kulit kombinasi kemudian juga ada brightening yang lembut gitu tapi jangan over scrub jangan over exfoliasi nanti tambah kering tambah hitam iya dan tambah jerawatan juga betul oke dan semoga terbantu ya dan next ada pertanyaan dari Etia pertanyaannya adalah dok saya Tia umur 18 tahun saya punya masalah pada wajah saya karena memakai krim pemutih wajah muka nah sekarang muka saya jadi gampang merah dan kelihatan hangus kalau kena sekarang matahari terima kasih oke iya aku dulu juga pernah sih kalau misi kayak gini kita masih hati ya Tia dulu pernah ini apa nih krimnya krim online atau krim? kalau aku dulu krim beli dokter ya mungkin karena gak cocok-cok kali ya aku gak beli sih kalau online-online gitu buat muka no 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 tapi pergi ke dokter dan ternyata jadi angus emang jadi angus gitu padahal sudah kena asem ya tapi tetap merah gitu mukanya dulu ya bukan sekarang ya sekarang udah gak sekarang udah kapok sekarang udah kapok udah lah jadi gini kalau untuk kulit jerawatan atau kulit yang pengen cerah biasanya memang kita kasih produk exfoliasi sama yang ada pencerahnya itu bikin kulitnya cenderung lebih sensitif matahari jadi biasanya pasiennya juga udah dibilangin untuk jangan sering-sering kena matahari dan pakai sunscreen gitu tapi kadang-kadang memang awal-awal itu akan ada tuh merah lempas sedikit gitu nah kalau memang itu terjadi biasanya konsentrasi obatnya kalau ke dokter ya itu diturunin gitu jadi jangan sampai dia jadinya malah iritasi gitu karena nanti jeleknya lama gitu pasien juga gak mau nah tapi kalau krimnya krim-krim online yang sekarang lagi hits banget krim online macem-macem yang 2 minggu jadi putih 2 minggu jerawatnya hilang jangan percaya tapi kejadian loh kejadian loh banyak sih kayaknya ya putunya laku tuh bersih emang 2 minggu bersih tapi lama-lama kulitnya jadi sensitif jerawatnya balik lagi kena matahari kena produk macem-macem langsung angus langsung merah gitu karena ada antiritasi kuatnya di dalam jadi kulitnya cenderung jadi sensitif kelamaan gitu gitu jadi harus cek tuh krimnya biasanya isinya apa udah kalau aman aja jangan cari murah tapi mah bahaya ya yang agak malah dikit tapi aman gitu dan juga emang terjamin kesehatannya produknya juga aman semuanya dan cocok untuk kulit kita dan untuk Mbak Ika serta ya terima kasih atas pertanyaannya semoga terbantu dengan jawaban-jawaban dari dokter sekarang Mbak Likah yang uniknya nih dok tadi kan kita mau bahas sedikit mengenai glowing skin nih kalau melakukan treatment glowing skin ada efek-efek samping gak? hmm sebenarnya namanya efek samping di tiap tindakan pasti ada cuman kalau kita biasanya akan kita minimalisir biasanya pasiennya kita edukasi dulu yang pasti harus apa aja yang dihindari sebelum dan sesudah tindakan terus juga biasanya kulitnya kita siapin gak langsung di treatment tanpa lihat tipe kulitnya gitu misalnya kulitnya yang gampang hitam kita akan treatment dulu dengan krim-krim disiapin kulitnya baru kita kasih laser atau IPL atau yang lain-lainnya gitu tapi untuk mencerahkan kulit sendiri apakah dokter selalu menyerahkan glowing skin atau mungkin disini ada treatment yang lain lagi jadi kalau glowing skin itu sebenarnya lebih ketujuan bukan nama treatment jadi ketujuannya pengennya glowing tapi treatmentnya untuk kesana macem-macem tetap disesuaiin tipe kulit semua tindakan pasti ada resiko biasanya sih cuman merah atau ngelupas-ngelupas dikit sehari dua hari tapi kalau ada apa-apa enaknya ke tempat yang memang ada tenaga profesional bisa langsung konsultasi dan langsung diatasi masalahnya benar-benar membahas mengenai fenomena tadi yang banyak banget orang-orang jualan krim online bagaimana sih cara kita memilih krim yang baik dan juga benar apalagi untuk yang cocok dengan kulit kita oke yang penting adalah satu cek produknya ada badan pom apa enggak atau kalau produk-produk dari luar negeri just tip-just tip gitu cek ada FDA-nya atau enggak atau misalnya dari badan-badan lokal Europe atau Korea atau Jepang dicek deh ada enggak izinnya terus perusahaannya memang terkenal atau enggak jangan terlalu percaya sama review juga karena kadang-kadang tipe kulit orang beda di review bagus di kita jelek kalau kulitnya sensitif sebaiknya di tes dulu belinya sampel aja jangan langsung beli yang segede-gede apa gitu kan rugi kalau enggak cocok ntar dijual lagi iya salah lagi ya itu ya bekas orang dijual lagi iya oke yang terakhir dokter ada enggak tips yang juga saran apalagi untuk pembesar di rumah yang memiliki permasalahan kulit bagaimana sih cara menjaga kesalahan kulit dan supaya apa ya gelong terus gitu kulitnya enggak kesem enggak kucet apa mungkin enggak ingin arah gimana oke yang pertama kenalin dulu jenis kulit sama masalahnya apa yang kedua adalah jaga kesehatan dari dalam minum air yang banyak terus abis itu makan yang sehat juga pasti semua udah tahu lah sayur, buah hindari yang berlemak, berminyak, manis-manis terus abis itu juga olahraga tidur minimal 7 jam sehari minimal susah susah kalau memang ada masalah sebaiknya konsultasi ke tenaga ahli jangan coba-coba produk sendiri dan kalau mau coba tetap pilih produk yang aman oke deh bijak sekali ya dari dokter Anes ini ya semoga bisa di aplikasikan untuk pembesar di rumah thank you so much ya dokter Anes atas informasinya semoga informasi tadi berguna untuk kita semua uniker dan juga untuk pembesar di rumah thank you so much juga untuk pembesar di rumah terakhir bersama kita berdua disini selamat merayakan Natal happy Christmas happy Christmas semoga damai Natal bersama kita semua thank you so much dan sampai ketemu di episode berikutnya bye bye bye